Informasi selanjutnya datang dari Menteri BUMN Erick Thohir yang menanggapi isu dirinya menjadi Cawapres Prabowo Subianto dalam pemilihan Presiden 2024. Erick Thohir memastikan hingga saat ini tidak ada hitam di atas putih soal Cawapres siapapun. Erick menyebut dirinya masih loyal pada Presiden Joko Widodo demi meningkatkan kinerja BUMN serta fokus menjadi Ketua Umum PSSI. Erick Thohir mengaku hingga saat ini tidak ada hitam di atas putih ataupun pembicaraan dan pertemuan untuk membahas politik dengan Prabowo Subianto. Terlebih, bahasan menjadi calon wakil Presiden di 2024. Saya bekerja BUMN, saya fokus di sepak bulan. Di Surabaya Jawa Timur, Erick Thohir menemui Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan di kantor Partai Amanat Nasional. Keduanya kemudian melakukan pertemuan tertutup di dalam kantor. Selesai pertemuan, Zulkifli Hasan menyampaikan bahwa dirinya mendukung penuh Erick Thohir dan menyampaikan bahwa kantor Partai Amanat Nasional adalah kantor Erick Thohir juga. Selesai pertemuan, Zulkifli Hasan menemui Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan.